Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velak Terlengkap dan terupdate di Indonesia Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Kali ini gue bakal ajak kalian buat bincang-bincang mengenai modifikasi mobil Nah, gue tuh gak akan sendiri, gue akan ditemani salah satu pakar otomotif yang cukup pakar Weh, weh, nyolong deh nyolong Pakar otomotif yang bisa dibilang sepak terjangnya udah cukup tinggi dalam dunia otomotif Siapa lagi? Ini dia, Ritwan Hanif Halo, Wan, apa kabar? Apa-apaan tuh pakar? Pakar otomotif Pakar Gimana, Wan? Kabar lo gimana? Alhamdulillah, baik Gini, Wan, gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo tentang modifikasi mobil nih Gimana, gimana tuh? Jadi kita pengen tau nih, kan sekarang nih mobil itu bisa dibilang juga udah hampir semua orang pake gitu kan Gue pengen nanya nih, menurut lo untuk modifikasi mobil, berapa sih biaya yang paling bisa dibilang hemat? Berapa biayanya sih tergantung alirannya lagi kan? Ada yang mau rally look, terus ada yang pengen racing look apa segala macem atau pengen aliran sesat juga boleh sebenarnya Bismillah Biar gak sesat Reacher ya, Reacher gitu ya Tapi kalau gue sih pribadi ya Kalau gue modifikasi mobil yang pertama Selain keren juga harus bisa enak dipakenya Nyaman Karena beberapa kali gue ceperin mobil Kasian istri gue, protes Gitu kan, mah gak enak nih Keras banget Gini, yaudah Akhirnya kayak expander gue tinggiin lagi Avanza gue tinggiin lagi Dan yang kedua, tergantung juga mobilnya mau dipake buat harian Buat kaki Atau mau buat iku-ikuan aja Jadi, pertama kalau menurut gue Budget itu menyesuaikan dengan yang kita inginkan dulu Kita pengennya seperti apa Baru dari situ keluar budgetnya berapa Habis itu baru, udah ada budget Barulah cari yang sesuai dengan budget kita Nah, ngomongin itu berarti ada satu pertanyaan lagi nih, Wan Nah, velg itu ngaruh gak sih dalam modifikasi? Ya, semua komponen yang diubah pasti berpengaruh lah Entah ketampilan, entah keperforma, dan kawan-kawannya Bener kan? Bener? Gak bener Nah, ini sekarang kita ke dunia velg nih, Wan Kan, kalau kita kan kenal produksi velg itu ada dua tipe kan Yang pertama ada forge, yang kedua ada casting Performanya nantilah kita bahas Kita bahas yang dua-dua deh Yang forge sama yang casting Karena kan disini mempengaruhi harga Bener Kayak yang kita tau, velg casting pasti jauh lebih murah dibandingkan velg forge Nah, menurut lu, apa sih, Wan? Kelebihannya dari velg forge Dan kekurangannya apa? Terus kelebihan dan kekurangan velg casting itu apa sih, Wan? Velg forge itu, dia bisa enteng tapi kuat Tapi mahal Berarti kalau misalnya yang forge ini, dia enteng tapi tetep kuat Cuman kekurangannya dia mahal Nah, kalau misalnya casting Kalau casting, ya, lo biasa kan juga pake casting Kelebihan dan kekurangannya apa, Wan? Murah Ya bener kan? Bener Cuma memang lebih berat Kalau soal kuat, ya tergantung ke velgnya apa dulu sih? Ada yang gilek juga, ada yang bagus juga Kalau kita balik lagi ngebahas tentang si kuat, si ringan tapi lebih kuat Si lebih berat tapi ya kuatannya juga mungkin gak sekuat yang forge Ngaruh gak sih sama performa? Sebenernya gini, semakin enteng velg, itu semakin enteng juga performanya Ya contoh, kita biasa pake velg 15 terus orang ganti velg ke 17, 18 Itu pasti berasa jadi lebih ngeden, bensin lebih boros, kalau pake velg yang enteng, ya kebalikannya jadi lebih ya Enak gitu kan, narinya segala macem Karena, kalau gak salah gue pernah baca di jurnal, perbandingannya itu 4 banding 1 Apa nih perbandingan apa? Jadi, kalau kita ganti velg yang enteng, sama ngurangin berat yang ada di dalam kabel, itu bandingannya 4 banding 1 Jadi, lo ngurangin 4 kilo di dalam mobil, sama aja ngurangin 1 kilo di kaki-kaki Di kaki-kaki, oh iya Gitu, jadi makanya velg enteng itu sahatu buat meningkatin performa Oke, jadi kalau menurut lo lebih worth it mana? Beli Forge kah? Atau beli Casting? Ya, tergantung budget lagi Jadi, inti dari pembahasan hari ini adalah semuanya bergantung dari budget kalian masing-masing Nah, kalau misalnya ini sekarang kita mau ngebahas, lo kan udah pake nih HSR wheels selama 2 tahun ya Untuk mobil Hyundai G3 Nah, dan sekarang nih banyak banget nih velg-velg yang pabriknya dari China nih Nah, termasuk HSR wheels sendiri Ya, HSR sendiri kan sebenarnya made in China nih Walaupun kita udah ada SNI juga, terus ada JWL juga Menurut lo, gimana nih velg made in China yang udah pake brand HSR wheels ini yang brand-nya ini memang lokal nih Dari kita sendiri yang bikin, gimana menurut lo kualitasnya? Tyiatra Kalau ASR awalnya juga ragu ya Tapi setelah dijelasin sama orang ASRnya bla 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 kita ketahanan segala macem Oye deh, coba beli Dan sampai sekarang sih masih bagus ya Biasanya kalau velg gileg itu udah dipake lama, bautnya itu udah mulai oblak Oh Lobang bautnya makin gede Lobang bautnya makin gede Terus juga yang band sebelah kiri pernah ngajar lubang Peleknya gapapa tapi bandnya benjol Artinya dia udah kena juga, rata dia ga pecah Masih lumayan bagus lah, meskipun bandnya udah sampe benjol Berarti kan dia kenanya kenceng tuh pas terjadi tumbukan ya Tumbukan? Bahasanya pakar begini Menurut Luan, recommended ga ISR Wheel buat dipake di pasar Indonesia? Kalo menurut gua ya, setelah gua pake, gua ngerasain langsung Dan ngeliat setelah dipake 2 tahun itu kayak gimana Menurut gua nih value for money nya bagus Ya artinya dengan uang yang lu keluarkan, harganya value Tapi performance nya juga ga ecek-ecek sih kalo menurut gua ya Lu punya saran ga Wan buat ISR Wheel kedepannya itu seperti apa? Sering-sering giveaway aja Gini nih Kalo ngobrol sama pas Sultan begini Harus banyak giveaway Selain giveaway Wan, apalagi Wan Kalo menurut gua sih harus konsisten ya Artinya yang gua dapetin produk bagus Kadang-kadang kita gatau kan ke depan bisa jadi turun, bisa jadi naik Tapi kalo bisa jangan pernah sampe turun Naik oke, turun jangan Dan terakhir banyakin event-event kayak drifting, off-road, segala macem Ikutlah berpartisipasi disana Karena disana itu bener-bener ditunjukin bahwa Peleknya itu dipake buat balap Dipake buat hal-hal yang ekstrim Jadi orang tuh percaya gitu loh Kalo cuma begini-begini doang kan Wah ga terbukti nih Tapi pas dipake sama Akbar IS buat drifting Oh berarti ini ga main-main gitu Oke, terimakasih Rituan Hanif udah mau kita gangguin Udah mau diskusi bareng sama gua juga Jangan lupa di komen dan di share video ini Supaya temen-temen kalian juga banyak yang tau informasi tentang modifikasi mobil Nah, jangan lupa like dan subscribe juga Karena kalo sudah 20 ribu subscriber Kita bakal giveaway satu set velok Rekomendasi dari Ridley Hanif Seriusan? Serius dong, tadi kata suruh banyakin giveaway Oh gitu Makanya jangan lupa Entah, subscribe dulu Oke, jangan lupa buat subscribe Dan nyalakan lonceng Wih, mantap kali Oke, gue Aldiris undur diri Seriusan Hanif Bye-bye Hai, Serwil, wear style, fit your deeds